nah ini dia juaranya stand up comedy indonesia nih bos ada siapa ini? yaudah bang loh kok kok ahhh posong banget kenapa ini? panik panik biasa kalau komik mau naik ini asam lambung naik oh gitu ya walaupun udah jadi juara masih gugup juga? gak ada patokan sih sebenernya gak ada patokan juga ya? iya karena saya kan masih punya jantung masih oh iya bener juga bang Yona boleh gak kita ke sebelah sini aja kayaknya itu keliatan belakang-belakangnya nanti ke distrik kegantengannya bang Yona gak keliatan nanti waduh pose dulu pose pose gimana kabarnya walaupun asam lambung naik masih aman kan ya? masih aman mamang komik kalau mau naik panggung dimanapun kayak panggung pertama gitu rasa deg-degannya oh gitu ya? kayaknya iya kayaknya? terus gimana nanggulanginnya sih biasanya? yaudah dinikmatin aja dinikmatin aja ya? gak bisa dibuang dinikmatin aja sambil joget-joget ya? nah belakangan ini lagi sibuk apa sih selain sibuk stand up comedian? ehhh ya sibuk bertumbuh anjay ya belajar-belajar aja bikin konten bikin nulis gitu-gitu supaya suatu saat kalau ada panggilan kerjaan udah siap waduh jam terbangnya tinggi banget nih emang gak capek? aduh belum masih jauh gak ada apa-apanya sama abang-abangan disini masih jauh masih butuh proses belajar yang banyak lagi masih tapi seneng udah terjun ke dunia komedi stand up comedian ini gak ada penyesalan? keliatan dari mukanya ada sih ternyata ya apa tuh penyesalannya? kita jadi mati hati gak punya empati sama orang karena yang dibikin cuma lucu-lucu-lucu aja kayak gitu ya? lucu-lucu-lucu aja ya? ngeliat sesuatu gitu lucu nih gitu padahal kayaknya orang abang gak mikirin itu kita mikirin tapi overall panjang ya overall gari-gari pangradit karena jatuh abis nih happy sih kak, aku gak tau kalo misalnya gak ada dunia stand up jadi ya jadi orang ompong kayaknya gak ada komiknya emang kalo gak jadi stand up comedian dulu rencana jadi apa bang? sales obat oh iya karena dulu sebelum memutuskan untuk merantau ke Jakarta sales obat dulunya saya wah sekarang jadi stand up comedian terkenal di Indonesia amin 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 di ajang stand up comedian gak 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 pernah nyangka karena kalo dibandingin sama skill temen-temen komika yang ada di Jabodetabek kayaknya masih banyak perlu belajar banyak gitu tapi dapet kesempatan itu dalam itu wah gak nyangka sih sampe sekarang bahkan kadang-kadang ngeliat liat pialanya tuh ini seriusan gak sih aku keluar lagi mimpi gak ya coba tabok dulu dirinya? gak perlu udah rusak kalo yang tadi kaya kata abang Yono kita jadi stand up comedian tuh harus kayak lucu-lucu-lucu terus gitu susah gak sih apa namanya memenuhi ekspektasi netizen tuh yang kalo sekarang lucu kan nanti kan biasanya harus lebih lucu lagi nyiapin materinya biasanya gimana sih bang Yono? susah sih makanya saya tuh gak pernah mikirin ekspektasi netizen yang saya pikirin ekspektasi saya sendiri aja jadi kan saya gak bisa ngatur ekspektasi orang tapi ekspektasi saya yang bisa saya atur mending itu yang saya lakukan misalnya kalo nyiapin materi nih kan kalo misalkan menurut kita lucu belum tentu menurut orang lucu ada trial errornya gak sih? ada makanya di komunitas itu kan ada open mic istilahnya jadi latihan materi kita bikin terus dilatih langsung di tempat yang ada penontonnya disitu jadi kuratornya nih lucu gak sih? nanti oh gak lucu yaudah nanti di tulis ulang gitu hmm gitu selalu latihannya terus konsep-konsep parodi nih dan karya-karya kreatif dari bang Yono yang buat tuh muncul secara tiba-tiba atau ngeliat video yang viral-viral terus baru kepikiran gitu? banyak sih itu salah satunya juga jadi prosesnya tuh banyak ada yang memang muncul dari keresahan terus dibikin ide kreatifnya gimana atau liat dari yang viral terus dilucuinya gimana gitu hmm kalo ngeliat yang lagi viral belakangan ini kira-kira mau bikin materi apa? apa? Aldi Taher sih Aldi Taher? emang kayaknya Aldi Taher jadi feedingnya semua orang ya? iya 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 semua orang harus kayaknya semua orang di muka bumi harus ketemu Aldi Taher AHHHHH Taher udah pernah ketemu Aldi Taher? belum, makanya pengen ketemu biar bertawabat tapi gak bingung ya kenapa Aldi Taher? emang mau dibikin kayak gimana kalo Aldi Taher? ya kalo mau tau kelanjutannya makanya nonton aduh mulus banget bridgingnya ganteng tapi ada gak sih yang berubah dari seorang Yono Bakri waktu udah terjun ke dunia entertain sama yang sehari-hari tuh kayak gimana sih apa sih? yang berubah sifatnya atau kebiasaannya atau apanya gitu ini udah sombong ya? dari dulu udah sombong? enggak baru-barunya aja sombong kacau kayak coba muka sombongnya gimana? makin ganteng kalo ketemu warkop gak mau disapa gitu ya? gak gak sombongnya bukan disitu di lebih ke makanan kenapa tuh? dulu tuh apa aja yang saya makan gitu sekarang udah mulai milih-milih anjay jam 3 malem pernah waktu itu begadang nonton-nonton gitu tau-tau beli stick anjay anjay stop ruang, stop ruang ah gitu ya ampun sekarang gaya hidupnya udah tinggi ya tongkrongannya dimana tongkrong sekarang? oh tongkrong masih tetep di warkop ah di warkop tapi beli stick juga? enggak kalo sendirian kalo sama temen-temen takut dikatain dikatain apa? wah lu kayak gitu sosokan lu gitu ya sosokan beli stick gitu setiik 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 ya nah kalo gak salah juga nih sebelumnya bang Yono ini kerja di salah satu perusahaan farmasi kayak tadi udah dibilang ya salah satu perusahaan farmasi itu kan beda banget ya kerjanya sama sekarang gimana sih waktu itu kok kepikiran mau pindah jadi stand up comedian? sebenernya waktu itu kan udah ngejalanin dua gitu jadi stand up ini hobi pekerjaan saya sales obat gitu jadi gak ada bedanya ya sekedar pulang kerja menjalankan hobi kayak orang lagi mancing lagi main bola gitu nah sekarang hobinya yang jadi sales obatnya? sekarang yang sales obat jadi hobi jadi hobi jadi kalo saya penat stand up saya jualan obat waduh kalo misalkan kedepannya nih apa sih yang sebenernya pengen abang capai di dunia stand up comedian ini? target tertinggi? target tertinggi? bikin special show yang keren di Jakarta di Jakarta itu target tertingginya emang role modelnya bayono ini siapa sih? banyak banyak? jadi founder di komunitas stand up indo itu role model saya semua terus abang abangan di komunitas stand up indo juga role model karena semuanya ada special special, special special ada ini masing-masing speknya masing-masing iya bener okey tapi kalo misalkan di dunia stand up comedian tuh ini ada senioritas gitu gak sih? ada ya? ada ya? ada dong tapi yang saya rasain senioritas stand up indo itu ber apa ya? berguna Untuk saya gitu untuk menekan supaya si komik baru ini gak gak sosoan gitu untuk menekan egonya supaya ngerasa bukan siapa-siapa itu untungnya senioritas yang ada di stand up indonesia pada dasarnya si senioritas dilakukan karena rasa sayang ya biar si juniornya ini tidak berlebihan melakukan sesuatu gitu tapi bukan yang dibully? dibully? maksudnya dibullynya tuh bukan karena benci ya karena kocak aja biar lucu-lucu aja gitu kalo di dunia stand up comedian saingan bang Yono kira-kira siapa nih? saya sendiri kalo bapak jepernya udah lewat ya? gak bukan saya gak pernah memataukan diri saya untuk orang lain ah gitu iya karena terlalu berat hahaha gak kuat gak berani gak berani tapi katanya bang Yono ini juga suka sama lisa blackpink kan? suka kemarin nonton gak konser blackpink? nonton dong lisa blackpink gimana sih van bayang lisa malah ada di lisa-lisa gitu janganlah nanti dibilang karbitan malas oh gitu ya iya kalo saya tuh kemarin soalnya kiki saputri dibilang kayak gitu ya? iya malas seorang suka masa gak boleh sih gak boleh suka karena memang lisa itu apa ya contoh entertainer penghibur penghibur sejati penghibur sejati jadi itu yang saya contoh kayaknya dari skill lucu juga cakep juga terus skillnya ada value nya gede gitu berarti sekarang jadi bling ya? emang sobutannya gitu ya? iya waduh ini beneran-bener sekarang bintang nih kayak bling diserang diserang tapi kalo nyerang follow juga ya jangan nyerangnya doang nah terakhir nih bang Yano harapan seorang Yano Bakri di tahun ini apa aja sih? kan ini udah pertengahan tahun nih ada yang mau dicapai gak? sampai akhir tahun ini planning terdekatnya mau ngapain sih? terdekatnya saya mau berkarya lewat youtube saya mau lebih serius lagi di platform yang saya punya gitu itu ya harapan Yano ya pokoknya kita doain semoga Karinan melejut gak turun-turun amin selalu sukses semoga selalu punya kekuatan untuk berkarya amin dadah thank you ah